Sebelum kamu menonton video ini, tolong buktikan dulu omongan saya Bener apa enggak? Kalau memang bener enggak usah ditonton Apa om? Bener apa enggak? Kalau kamu adalah pejuang flag hitam Yang sudah mencoba serum anti-aging yang untuk memudarkan noda hitam Dilapis dengan moisturizer murni Di hari pertama terlihat mulai memudar Hari kedua juga sedikit juga memudar Hari ketiga juga lumayan gitu loh ya Nah, kamu mendapatkan apa ya? Flag hitamnya sudah memudar Muka yang lembab Dan juga lebih cerah dan sehat Buktikan dulu omongan saya Coba aja kamu satu jam Naik motor Jam sebelah siang Terpapar sinar matahari secara langsung Non-stop Buktikan omongan saya Bener apa enggak? Rasanya itu Rasanya itu di kulit ya Kemajuan flag hitam kamu Sama sekali hilang Tiga hari usaha kamu Itu hilang oleh satu jam Bahkan kurang Karena paparan sinar matahari Dan kamu tidak memakai sunscreen Oke? Kalau kamu setuju dengan saya Silahkan kita lanjutkan video ini Kalau tidak Kamu tidak perlu sama sekali Kamu buktikan dulu omongan saya Bener apa enggak? Oke? Dalam video ini Saya akan memaksa kamu Untuk belajar Jadi kalau kepala kamu terasa pusing Cekot-cekot Pengen muntah Mual gitu ya Memang berarti tandanya Kamu mulai belajar Dan berusaha mencerna Apa yang terjadi Jangan pernah berpikir Video ini kamu akan mendapatkan Oh berarti kulit saya misalnya ya Tipenya tuh berminyak Jadi pakai merk ini aja satu Semuanya beres mengenai sunscreen Tidak Tidak begitu Saya akan memaksa kamu Ke berbagai kemungkinan Yang kenyataannya memang tidak enak Tapi menjawab pertanyaan kamu Oh Begitu Kenapa saya pakai sunscreen Tetap gosong Tambah flag hitam yang melebar Dan lain-lain sebagainya Jadi kamu mulai mengetik Karena kamu belajar Baik selanjutnya Saya akan membahas Kesalahan pertama yang sering dilakukan pemula Dalam memilih sunscreen Apa om? Dia tidak mengetahui Faktor apa dulu yang harus didahulukan Urgensinya apa dulu Yang harus didahulukan dalam memilih sunscreen Maksudnya gimana om? Yang pertama Dia tidak mengetahui Seberapa butuhnya dia Terhadap perlindungan sunscreen Kalau misalnya kamu malam hari Memakai retinol Atau pakai AHBH Untuk chemical peeling Sudah jelas paginya Kulit kamu Akan lebih mudah gosong Kalau terkena sinar matahari Yang biasanya Terpapar Misalnya 20 menit 30 menit Tidak papar Tapi sekarang kok kerasnya lebih gosong ya Lebih irang kulit kamunya Nah Untuk itu kamu harus misalnya pakai yang SPFnya lebih dari 30 Atau misalnya kamu dibajak oleh klub kamu bersepeda di siang hari Ya Pastikan kamu terpapar Ya udahlah Kalau kayak gitu kamu pakai yang misalnya SPF 50 plus plus Atau khusus sport Walaupun teksturnya lebih pekat Kerasa putih belentang-belentong Ya itu adalah resiko kamu Gitu loh Jadi jangan Kalau lagi misalnya prioritas perlindungan Kamu pakai yang tipis-tipis cantik Pakai chemical sunscreen ya SPF 30 Oke Yang kedua adalah Kamu harus mengetahui Seberapa besar Efek samping si sunscreen terhadap kulit kamu Oke perlindungan penting Tapi gimana Kalau si sunscreen itu Ngebuat kulit kamu Lebih berkeringat Komedoan Malah jerawatan Karena Misalnya pori-porinya tertutup Hmm Kamu harus memperhatikan ya benar Kalau misalnya efek sampingnya terlalu besar Ya Terpaksa Kamu tidak bisa berlama-lama Di bawah sinar matahari Karena kalau kamu pakai sunscreen yang benar-benar melindungi Kamu kena efek sampingnya tadi Yaudah Jadi kamu harus Tahu Apa resiko dan konsekuensinya Jadi misalnya kamu pakai Sunscreen yang lebih tipis Teksturnya Lebih nyaman Lebih apa ya Lebih menghidrasi kulit Tapi ya Resikonya mungkin perlindungannya tidak sempurna Gitu loh Jadi saya tidak Menunjukkan bahwa Ada satu sunscreen yang benar-benar Perfek Sempurna untuk semua kondisi Tidak begitu juga Kalau kayak gitu Enak banget ya Teksturnya enak Nyaman Sesuai tipe kulit Tidak berkeringat Kamu terlindungi sempurna dari sinar UVA dan UVB Waduh Itu enak banget Itu Itu terlalu ideal Dan itu sangat sulit ditemukan Nah Yang ketiga apa Om Yang ketiga Apakah prioritas kamu Pada penampilan Ada saat-saatnya Misalnya kamu lagi Fotoshoot Kamu lagi jalan-jalan Sama pacar baru Kamu misalnya Lagi ada kepentingan Misalnya Lagi sudah online Gitu ya Ya Berarti kamu harus mengorbankan juga Gitu ya Kamu pakenya ya Chemical sunscreen Yang lebih tipis Lebih nyaman Yang saya sudah bilang tadi SPFnya rendah Tapi jangan lama-lama juga Gitu Karena buat apa Kalau misalnya terpapak sinar mati hari Kamu nanti lama-lama Kena flag hitam juga Karena banyak Sinar UVnya Yang masih tembus Ke kulit kamunya Saya seneng godain kamu Karena kamu lagi belajar Sius tentang sunscreen Gitu ya Terus kepalanya pusing Jadi saya bercandain Seneng banget saya ya Lihat orang sengsara Oke Saya akan menambah Sengsara kamu Dengan menunjukkan Kesalahan yang kedua Yang sering dilakukan Pemula Dalam menggunakan Sunscreen Yang kedua Adalah Dia tidak Mempertimbangkan Tekstur skincare Sebelumnya Dia memakai sunscreen Aduh om Apa lagi Kalau saya sebelumnya Pakai apa kek Pakai serum apa kek Pakai day cream apa kek Itu kan terserah saya Kenapa harus saya pikirin Gitu loh om Kenapa gitu loh Yang penting kan saya udah pakai sunscreen Ya aman Tidak ada cerita lagi Tidak ada cerita lagi Tidak bisa begitu Sayang Tidak bisa begitu Maafkan saya Saya akan bilang kepada kamu Contohnya seperti ini Oke Sudah siap dengarkan Kalau misalnya kamu memakai serum yang Oil base Akan lebih sulit Sunscreen menempel di wajah kamu Dan juga bekerja di wajah kamu Walaupun manfaatnya banyak Oke Jadi misalnya Kalau water base Jadi aman-aman aja gak om Kalau berlapis-lapis Tidak juga kayak gitu Tidak juga semudah itu Makanya Saya biasanya pakai serum yang Benar-benar urgent Yang banyak manfaatnya Yang teksturnya sulit Itu biasanya saya pakai Di malam hari Di malam hari saja Karena memang Penghalangnya ini Ya masalahnya sunscreen ini Supaya dia bekerja dengan baik Contohnya gimana sih om Contohnya gimana Tolong tunjukin dong Jangan asal ngomong aja om Oke kayak gini Misalnya Siang hari Saya pakai Hydrating toner dulu Misalnya dari simple Baru saya lanjut ke essence Yang ringan-ringan aja Contohnya L'Oreal micro essence L'Oreal refletalif micro essence Aduh sorry Saya agak serak suaranya Suka terlalu bersemangat saya Jadi cepat serak gitu Baru berapa menit Disputing aja udah surak Oke kita lanjut lagi Nah selanjutnya gimana Saya palingan misalnya pakai serumnya Oke dari Nasi pick Vito essence aja Nah setelah itu Baru saya pakai sunscreen Jadi saya gak banyak-banyak memakai rangkaian skincare Yang teksturnya kadang-kadang lama meresapnya Teksturnya kadang-kadang yang tadi oil base Yang benar-benar susah bikin sunscreennya neplok Jadi saya benar-benar mempertimbangkan itu Jadi ya seperti Saya katakan tadi gitu loh ya Oke lah misalnya gini Kalau misalnya om Tapi kan saya siang-siang mau pakai day cream juga Oke oke boleh juga Misalnya kayak gini Misalnya kamu tadi pakai Oke pakai toner Kamu pakai essence yang ringan tadi Misalnya dari L'Oreal refletalif Oke misalnya kamu pakai day cream Dari oleh Regenerys Wip Atau kamu pakai day cream oleh Total effect yang Wip Gitu ya Atau misalnya kamu pakai day cream Wardah Atau apa Bebas lah terserah kamu Tapi yang teksturnya Usahakan tidak Apa ya Yang mudah menyerap Yang tidak terlalu bikin muka kamu juga berminyak Baru kamu pakai sunscreen Nah jadi biarkan dia menempel dengan sempurna Dengan mengorbankan rangkaian skincare kamu Menjadi lebih sedikit Nah ngerti kan Kenapa sekarang saya bahas mengenai prioritas Karena untuk perlindungan Banyak yang harus dikorbankan Skincare yang kamu pakai sebelumnya Nggak bisa banyak-banyak Nggak bisa yang aneh-aneh juga Itu makanya saya bahas prioritas dulu di depan Oke Kita akan lanjut ke kesalahan yang ketiga ya Saya akan menambah sulit hidup kamu lagi Oke Dengan kesalahan yang ketiga Saya seneng hari ini Kalau ada yang mau belajar Saya pengen suruh-suruh dia cepat keluar gitu ya Kalau nggak tahan bilang aja Nggak usah so kuat deh ya Oke Saya akan tambahan Tambahkan Aduh Saya serak banget loh Karena saya semangat gitu ya Nggak ngasih tau kamu Sebentar Suara saya habis Seriusan suara saya habis Oke Yang kamu harus perhatikan adalah Seberapa banyak pemakaian Sunscreen Waktu kamu aplikasi Kesalahan ketiga Dari pemula adalah Dia tidak memperhitungkannya Seharus memakai seberapa banyak Saya sudah bilang Di video yang sebelum-belum-belumnya Itu Bahwa pemakaian Yang menutup Yang memblok Yang Apa ya Bisa melindungi wajah Itu baru kamu bisa perhitungkan Misalnya SPFnya 30 Oh dia misalnya melindungi 97% Dari sinar UV Nah kalau misalnya Kamu terlalu tipis Underdose Ya susah juga gitu loh Banyak sinar matahari Yang tetap lewat Oke Perhitungannya seperti ini Saya kasih perhitungan seperti ini Oke oke Mungkin saya harus pelan-pelan Perhitungannya adalah 2 miligram Per sentimeter persegi Di kulit wajah kamu Astaga om Itu Itu hitungan dari mana om Itu hitungan apa lagi om Aduh otak saya mendadak pusing Aduh tolong Tolong Kalau kamu mau bernafas dulu Silahkan Silahkan Supaya kamu tidak terlalu shock mendengarnya Iya 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 Saya tahu beberapa kamu Karena tidak suka mengenai angka Itu tidak masalah Oke 2 miligram Per sentimeter persegi Andaikan wajah kamu Dari Rambut sini Ini dari Dari kepala Dari ubun-ubun Sampai ke sini Kedagu kamu adalah 20 cm Dan lebar dari kuping Ke kuping kamu Atau dari pipi Ke pipi kamu Adalah 15 cm Kita kali 15 x 20 Berapa Oke Berapa 300 Oke 300 300 ya Oke Tadi saya sudah bilang apa 2 miligram Per sentimeter persegi Berarti 2 x 300 Berapa 600 miligram Ada yang tahu Miligram itu berapa gram Baik Saya kasih cluenya 600 miligram Berarti 0,6 gram Apakah saya terlalu cepat Apakah kamu terlalu shock Dengar angka-angka Di video ini Apakah saya terlalu cepat Oke 0,6 miligram Oh sorry 0,6 gram Andai kata Satu tube Dari sunscreen Itu adalah 30 gram Oke Dan kamu Memakai dia juga Ya kamu kan Gak mungkin Pakai sunscreen Sehari sekali Udah gitu Gak reaplikasi Setiap 2 jam Kan Idealnya loh Idealnya ya Idealnya Kamu kan reaplikasi lagi Gitu ya Supaya tetap Efektif gitu Jadi misalnya Dikali 2 lagi Harusnya misalnya Sisa tutup itu Kalau kamu pakai Sekali Berarti 50 hari Kalau misalnya Kalau kamu aplikasi Reaplikasi Jadi 2 kali sehari Berarti ya 25 hari Jadi misalkan Kamu rutin Memakai setiap hari Ya Biasanya Kalau 30 gram Ya habisnya 25 hari lah ya Dengan reaplikasi ya Kecuali ya Mungkin Sabtu minggu Kamu gak perlu pakai Karena kamu gak kemana-mana Dan rumah kamu aman-aman aja Gitu ya Gak banyak jendela Yang gede-gede Yang bikin kamu terpapar Sinar matahari secara Benar-benar langsung Gitu ya Jadi ya Sebanyak itu Banyakan ya Iya makanya banyak Dan Makanya akan sulit Kamu terlihat tetap Apa ya Benar-benar Tipis-tipis Cantik Dan tetap Make up menawan Dengan aplikasi Sunscreen yang sempurna Oleh karena itu Saya kan tadi sudah bilang Prioritas kamu Mau ada di mana Pada saat Prioritas kamu Adalah perlindungan Yaudah Kamu medok-medok aja Tahan aja lah Malunya gitu ya Nah yang kedua Kecuali Kalau misalnya kamu Aduh Saya iritasinya gak tahan om Kalau pakai yang SPFnya tinggi Atau pakai merek ini Atau misalnya pakai yang Physical sunscreen Atau ada chemical sunscreen Tertentu yang kamu misalnya Gak cocok gitu ya Apalagi kalau dia ada Parfumnya Dia ada alkoholnya Dan dia ada Kandungan lain-lainnya Yang bikin kulit kamu Tambah sensitif Itu juga harus diperhatikan Berarti kamu Jangan pakai juga Lama-lama Atau mungkin kamu harus cari yang Perlindungannya lebih sedikit Tapi berarti kamu Di aktivitas di luarnya Juga dikurangin Ribet ya Iya Iya memang ribet Apalagi kalau misalnya Kamu memperhatikan Ya Kayak saya ini Misalnya lagi syuting Atau apa Saya kena flag hitam Ya itulah prioritasnya Jadi saya memang Sengaja membuka Ini ilmu baru sedikit loh Saya baru memaparkan Sekecil-kecilnya Ini belum Belum yang lebih detail lagi Belum per merek lagi Belum per tipe kulit lagi Gitu ya Karena kan banyak juga ya Misalnya Oke secara teori Per tipe kulit Misalnya Kulit yang kombinasi Ya udah misalnya Pagi saya pakai apa Saya pakai blaze yang SPFnya Misalnya 19 Atau yang Wardah yang SPFnya 30 Oke misalnya Pas siang-siang Saya pakai balibris Yang Atau pakai nivea yang SPFnya 50 Nivea yang oil control Jadi kan Benar-benar aplikasinya Lebih banyak lagi Oke nanti kan Saya siapkan videonya Untuk yang benar-benar Lebih Banyak lagi Tapi minimal Kamu dasarnya Sudah pegang dulu Seberapa Jelimetnya dia Untuk menentukan sunscreen Oke itu aja dari saya Thank you very much See you next time Bye-bye